Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmet Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan cahaya tepi di HP Oppo Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Jadi untuk bisa mengaktifkan atau membuat cahaya tepi di HP Oppo kalian Di sini kalian membutuhkan aplikasi pihak ketiga yang namanya itu Always On Edge Jadi kalian bisa dapatkan di Play Store ya teman-teman Oke, langsung saja di sini kita buka Google Play Store-nya Selanjutnya kalian ketikan saja aplikasi Always On Edge Yang seperti ini ya teman-teman tulisannya, kemudian kalian pilih yang ini Oke, setelah itu kalian bisa langsung download dan juga install Oke, saya akan kembali dan berhubung di sini saya sudah memilih aplikasinya Jadi saya akan langsung saja buka aplikasinya teman-teman di sini Oke, kita setujukan saja di sini Kita oke kan Oke, kita tutup tampilan ini ya Oke, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Always On Edge-nya tadi teman-teman ya Jadi di sini kita pilih saja pencahayaan tepinya Oke, selanjutnya kita pilih di pengaturan pencahayaan Selanjutnya kalian pastikan di bagian atas Aktifkan pencahayaan tepi di sini aktif ya teman-teman Untuk yang belum aktif, kalian bisa geser tombolnya agar pencahayaan tepinya itu menjadi aktif Oke, selanjutnya di sini kalian bisa atur untuk sudut layar perangkatnya Kemudian ketebalan tepinya di sini kalian bisa atur juga ya teman-teman Semakin tebal, semakin terlihat Kalian bisa lihat di bagian tepi layar HP-nya Nah, di situ kalian bisa lihat ya teman-teman Semakin tebal, semakin terlihat Oke, selanjutnya di sini kalian langsung saja pilih di bagian jumlah warna tepinya Nah, di sini ada beberapa pilihan Jadi ada pelangi Dia berwarna-warni seperti ini Ada juga gelombang warna Dia berganti warnanya lebih stabil ya teman-teman Tidak seperti yang pertama Kemudian ada satu warna Ada dua warna dan yang terakhir ada tiga warna Nah, kalian bisa tentukan pilih warnanya ya teman-teman Contohnya saya akan pilih yang pelangi saja Di sini ada efek pencahayaan juga ya teman-teman Di sini ada normal cahaya dan kalian bisa tentukan Kemudian di bagian kecepatan, di sini juga ada kecepatan Kalian bisa tentukan dan juga atur sendiri Selanjutnya jika sudah kalian bisa klik saja simpan Kemudian di sini kita Tonton iklan videonya saja ya teman-teman Kita tunggu sampai iklan videonya ini selesai baru kita bisa close atau tutup Oke, dan untuk pengaturannya sudah berhasil disimpan ya teman-teman Kita bisa kembali di sini Nah, jadi untuk aplikasi yang nantinya pada saat Kita mendapatkan sebuah notifikasi Maka cahaya tepinya itu akan menyala ya teman-teman Secara otomatis Karena kita sudah setting tadi Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih